Om Swastiastu, umat sedarma dimanapun berada, bertemu kembali dengan saya, Nyoman Mordana, dalam channel Youtube Undagi Bangunan Bali. Pada tutorial sebelumnya, saya sudah menjelaskan tentang tata letak dan fungsi bangunan-bangun di Puro, khususnya yang saya jelaskan pada tutorial sebelumnya, yaitu di level pertama, yaitu di Jabo Sisi atau Nisto Mandalo. Sekarang saya akan menjelaskan letak dan fungsi bangunan-bangunan yang ada di Jabo Tengah atau Madyo Mandalo. Untuk itu, silakan tonton terus video saya sampai selesai. Setelah itu, jangan lupa di like, di subscribe, di share, atau bagikan. Karena dalam berbagi, jadi sahabat, semeton yang lainnya, semakin banyak yang tahu tentang tata letak dan fungsi bangunan-bangunan yang ada di Puro. Baiklah, saya akan lanjut sekarang. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, dalam tutorial ini, saya akan menjelaskan di level kedua, yaitu di Jabo Tengah atau Madyo Mandalo. Artinya, yang membedakan antara Jabo Sisi dan Jabo Tengah, Nisto Mandalo dan Madyo Mandalo, yang membedakan itu ada batasnya, yaitu tembok. Pertama, ada tembok yang sebagai batas, yang kemudian level ketinggian, yaitu ketinggian lati atau natal, yaitu yang membedakan. Jadi, kalau yang di Nisto Mandalo ini, di Jabo Sisi ini, kita anggap 0, maka ini adalah plus 125, artinya lebih tinggi, Jabo Tengah ini, lagi 125 cm. Itu yang membedakan levelnya. Di samping juga tembok sebagai pembatas, ya. Itu ada dua, satu di level yang kemudian ada batasnya. Nah, sekarang, saya akan menjelaskan paling ujung kanan, yaitu, ini namanya, kalau tiang sorot, ya. Kalau tiang sorot, ini namanya bangunan balik ukul, ya. Balik utara, sisi kanan, itu balik ukul, ya. Balik ukul, atau suara ukul, itu maknanya, fungsinya, sebagai peminat, notifikasi, atau memberitahuan. Nah, sebagai bentuk pemberitahuan dalam bentuk suara, ya, kepada umat, kepada pengempor, kepada semuanya. Nah, untuk mengingatkan bahwa ada sebuah kegiatan atau posisi akan dimulai. Apakah itu pional, apakah itu paru, apapun bentuknya dalam kegiatan keagamaan, itu ditandai dengan suara kulkul. Ya, seperti itu, jadi kulkul juga akan disuarakan atau dipukul ketika saat piodal, atau merangkali ratu sesuunan, atau penembahan, atau tapakan sedang, Luno, Moda Lasti, misalnya, Kebeji, misalnya, seperti itu, jadi kukul ini selalu ditepak, disuarakan, atau dipukul, ya. Nah, jadi, disampai gitu, kukul, atau suara kukul, juga merupakan salah satu bagian dari panco suaro. Yang bagian dari panco suaro, apa itu panco suaro, ya, itu adalah lima suara yang wajib dipukul, atau disuarakan, saat kukul berlangsung. Nah, salah satunya adalah suara kukul. Yang kemudian, yang kedua, suara gambol, dan suara kukul. Yang ketiga adalah suara hidung, atau kualitas henti. Yang keempat adalah suara mangro, kemas kawan, hujoh, ya, yang dilantungkan oleh dirumanku, atau selingih. Yang kemudian, yang lima adalah suara gendong, itu baca suara. Next, sekarang, yang saya sorot ini adalah cani bentar, ya. Cani bentar, ini tempat entry, tempat keluar masuk, ya, tempat keluar masuk, ketika ada sebuah kelihatan di burung. Masuk ke jabotengah, dan keluar ke jabotisi, seperti ini. Cani bentar, maknanya adalah sebagai pemisah, ya. Untuk memisahkan pikiran-pikiran kurang baik, pikiran-pikiran yang kurang bagus. Nah, ini agar tertinggal, ya, agar terpisah. Ketika kita masuk ke purung, atau meranjing di purung, jadi dipastikan bahwa kita sudah memiliki pemikir yang bersih, seperti itu fungsinya, ya. Nah, sekarang ini, di depan atau di belakang cani bentar ini, ya, namanya aling-aling, ya. Aling-aling ini tibuannya sebagai pengalaman pandangan secara logika, ya. Secara logika adalah untuk mengalami pandangan, agar pandangan kita tidak loss kejeruan, seperti itu, secara sekalanya. Lalu secara diskalanya, ini adalah sebagai penolak, ya, penetralisir aura negatif, ini. Ketika ada aura negatif yang akan berusaha masuk ke purung, ini tidak akan bisa, ya. Jadi dipastikan, setelah melewati aling-aling ini, jadi pikiran, vibrasi, energi, positif ini sudah fokus di sini, ya. Nah, sekarang, next, sekarang di sisi utara, ya, sisi utara, ini ada yang namanya balik gong, ya, balik gong, ya, itu fungsinya adalah tempat menggambal, tempat nabuk, tempat orang-orang atau umat melakukan ketabuhan, ya. Nah, jadi karena ketabung gong, ketabung apapun itu, gender, dan lain sebagainya, udah ganyul. Nah, jadi gambolan ini adalah salah satu bagian dari panco suara, ya. Nah, tadi pertama suara kukul, suara ngong, suara kidung, suara pujo, suara gentong. Nah, ini adalah salah satu bagian dari panco suara untuk mengiringi prosesi upokaro yang nyok keagamaan, seperti itu. Next, sekarang, kita ke selatan, ini ada bangunan pas di tengah-tengah, ya, di tengah-tengah. Senter, ya. Jadi, bangunan ini namanya ada yang menyebut ini penghubungan, ya, penghubungan atau catur loko palo, ya. Jadi, memiliki empat lubang, sisi selatan, sisi timur, yang ini, ya, kemudian sisi barat, yang ini, kemudian sisi utara. Jadi, catur loko palo ini, catur itu empat, ya. Jadi, empat para dewa yang menjaga puro ini, yang menjaga untuk mensukseskan puro ini agar karyo yang diselenggarakan itu bisa labdo karyo, bisa sukses seperti itu. Siapa saja dewanya, kalau yang di selatan ini, Brahma, kalau yang di utara ini, Wisnu, kalau yang di timur, Iswara, kalau yang di barat ini adalah maha dewa, seperti itu. Ya, itu fungsi dan makna daripada bangunan ini. Kemudian, lanjut ke selatan, ya, lanjut ke selatan, next, sisi selatan, ini namanya dapur, atau puaragan, atau perantenan. Ya, seperti itu, jadi di sini ada tempat memasak tradisional pengapian, ya. Jadi, fungsinya puaragan dapur itu secara sekalau adalah tempat memasak, ya. Tempat memasak, tempat membuat, apa ya, tempat membuat sesaji, ya, sesaji, yang merupakan kelengkapan dari upokaro. Misalnya, membuat ulang banten, membuat sanganan, dan lain sebagainya. Di sini tempatnya mengolah sesaji, sebelum disajikan, ya, sebelum diaturkan dalam bentuk sesaji. Nah, di sini tempatnya di perantenan, di puaragan, atau di dapur bahasa nasional. Seperti itu, sumeton umat sedarma, bisa saya jelaskan, karena terbatas waktu. Jadi, nanti dalam video berikutnya, saya akan jelaskan tentang tata letak untuk di Jeruan, atau di Utamo Mondalo. Ya, seperti itu, sumeton, sedarma, semuanya. Jadi, karena terbatas waktu, tutorial, kali ini saya akhiri, saya sinap dengan Pramo Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih.